hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat donat satu kali frothing disini saya bikin buttercream mocha dan untuk toppingnya saya kasih keju dan misi seres ini donatnya empuk lembut banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk untuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya channel loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 45 gram gula pasir 40 gram margarin 1 sendok teh ragi instan dua butir air kuning telur setengah sendok teh garam halus 250 gram tepung terigu protein tinggi 130 ml susu cair dingin untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan tepung terigu satu protein tinggi ini saya pakai cakar kembar gula pasir ragi instan kemudian bahan keringnya ini saya aduh hingga tercampur rata selanjutnya saya masukkan dua butir kuning telur ini beratnya 32 gram ya susu cair dingin sebelumnya susu cairnya ini saya simpan di kulkas selanjutnya saya mixer mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata atau setengah kalis ya Hai setelah adonan tercampur rata atau setengah kalis sekarang mixernya saya matikan saya lanjut lagi masukkan setengah sendok teh garam halus margarin ini saya pakai merek blue band sebelumnya margarinnya ini saya simpan di kulkas ya selanjutnya saya mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 15 menit hingga adonannya kalis elastis setelah 15 menit saya mixer adonannya sudah mulus licin seperti ini ya ini adonannya sudah kalis elastis sekarang mixernya saya matikan sebaiknya sebelum memegang adonan tangan kita diolesin sedikit minyak goreng supaya saat memegang adonannya nggak lengket ya Nah di sini kita lihat tanda adonannya sudah kalis ini saya ambil sedikit adonan dan saya rentakan seperti ini jika adonannya sudah transparan ini tandanya adonannya sudah kalis elastis ya selanjutnya adonan ini akan saya bulatkan dan ini akan saya pindahkan ke bidang datar Oke selanjutnya adonan ini akan saya potong timbang setelah adonan dipotong timbang hasilnya sebanyak 19 buah berat satu adonannya 25 gram ya sebaiknya adonan yang menunggu ini akan saya tutupi dengan serbet bersih sekarang saya ambil satu adonan dan ini akan saya bulatkan boleh juga dilakukan dengan cara di ronding lakukan hingga mulus ya supaya nanti hasil donatnya cantik Oke seperti ini ya sekarang saya sudah siapkan kertas bungkus nasi yang sedikit saya taburin dengan tepung terigu kemudian adonannya saya taruh aja ya di atas kertas nasinya seperti ini Oke lakukan hal yang sama hingga semua adonan dibulatkan semua setelah adonan dibulatkan semua hasilnya seperti ini Hai setelah adonan dibulatkan semua hasilnya adonannya seperti ini ya selanjutnya adonan donat ini akan saya pipikan ini tangan saya saya baluri sedikit dengan tepung terigu kemudian saya tekan-tekan ya seperti ini ini nggak usah terlalu pipi cukup seperti ini aja ya supaya nanti hasil donatnya bulatannya sama rata dan enggak menonjol Oke lakukan hal yang sama hingga semua donatnya dipipikan semua setelah dipipikan semua selanjutnya adonan donat ini saya tutupin dengan serbet bersih dan saya diamkan hingga mengembang dua kali lipat sambil menunggu adonannya mengembang saya sudah siapkan bahan untuk buttercream 150 gram mentega putih 20 gram susu kental manis secukupnya pasta mocha 40 gram gula halus untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan mentega putihnya gula halus ini saya pakai gula pasir yang blender kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah hingga gula dan menteganya tercampur rata setelah tercampur rata ini saya mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit hingga mengembang dan mengental setelah 10 menit saya mixer hasilnya mengembang dan mengental seperti ini sekarang mixernya saya matikan kemudian saya lanjut kembali mengaduknya dengan spatula supaya bagian pinggirnya rapi dan tercampur rata sekarang saya masukkan susu kental manis kemudian saya mixer kembali dengan kecepatan sedang selama 5 menit setelah lima menit saya mixer ini buttercreamnya sudah tercampur rata sekarang mixernya saya matikan dan ini saya aduk kembali menggunakan spatula supaya bagian pinggirnya rapi dan tercampur rata selanjutnya saya tambahkan pasta mocha secukupnya kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata aja ya oke setelah tercampur rata hasilnya seperti ini ya selanjutnya buttercreamnya ini saya pindahkan ke wadah lain setelah 55 menit sekarang serbetnya saya buka nah adonannya sudah mengembang dua kali lipat ya untuk lamanya pengistirahatkan adonan disesuaikan suhu dapur masing-masing ya oke selanjutnya ini siap digoreng selanjutnya saya sudah siapkan minyak untuk apinya saya nyalakan api kecil ya setelah minyaknya panas langsung saja saya masukkan adonan donatnya satu persatu oke setelah bagian bawah donatnya matang ini saya balik ngembalik donatnya cukup satu kali ya supaya nggak nyerap minyak setelah donatnya matang sekarang saya angkat dan saya tiriskan ini hasil donatnya montok-montok dan cakep banget oke sekarang donatnya sudah saya goreng semua ya hasilnya seperti ini kemudian ini saya tunggu hingga donatnya dingin baru saya kasih topping untuk toppingnya saya sudah siapkan keju yang sudah saya parut misi seres buttercream yang saya bikin tadi caranya saya ambil donat yang sudah dingin kemudian saya oles dengan buttercream ini saya olesnya hingga rata ya selanjutnya saya tambahkan keju di atasnya oke seperti ini ya saya lanjut lagi saya ambil satu donat yang sudah dingin kemudian saya oles kembali dengan buttercream kemudian saya kasih misi seres oke seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua donatnya dikasih topping semua selamat menikmati alhamdulillah donatnya sudah saya kasih topping semua selanjutnya donatnya ini akan saya cobain saya ambil satu donat topping keju untuk hasilnya seperti ini ya kemudian kita lihat bagian dalamnya ini donatnya lembut banget dan ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim ini rasanya super enak lembut empuk recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah menonton video ini semoga suka dan bergumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati